Banyaknya beredar berita hof yang ada di media, karena itu menurut kamu bahwa berita hof itu bukanlah saya hanya berita bohong, tapi di sana ada unsur fitnah yang menjelekkan orang atau mengundikan orang lain, kami berharap bahwa hof ini bisa ditindak secara tekas oleh pihak yang berwajib mengingat bahwa sudah ada undang-undang tentang hata sebuah. Oleh karena itu, dengan berita hof ini apabila dibiarkan saja, kami khawatir bahwa negara ini akan goncang dengan berita-berita yang tidak mendidik. Oleh karena itu, kami berharap pihak kepolisian segera bisa mengusut tuntas para pelaku-pelaku hof untuk ditindak secara hukum. Namun mudah-mudahan dengan tindakan pemilu, beli kehof ini paling tidak bisa diminanisir atau dipiadakan. Namun mudah-mudahan dengan demikian ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat dalam rangka menghadapi juga pemilu dan petres, tentunya hof ini akan dilakukan oleh berbagai pihak untuk kepentingan-kepentingan politik. Oleh karena itu, kami berharap kepolisian itu segera menginstruksikan kepada jajarannya untuk menyelidiki, menyidik mereka-mereka yang memang terbukti melakukan hof. Kira-kira demikian yang bisa disampaikan sebagai warga masyarakat. Kami berharap tindakan nyata dari pihak kepolisian. Mudah-mudahan berita hof yang ada di media ini bisa dibunyakannya disini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!